Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Prasetya Wasista dengan NIM 7211-9142 Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 10 implikasi etis dari teknologi informasi Moral, etika, dan hukum Moral, etika, dan hukum merupakan dasar dari perilaku kita, termasuk dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada di sekitar kita Undang-undang dasar yang mengenai komputer telah ditetapkan di banyak negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti hak untuk mendapatkan akses data, hak-hak privasi, kejahatan, dan paten prianti lunak Perusahaan memiliki kewajiban dalam menerapkan moral, etika, dan hukum tersebut yang harus diikuti oleh para karyawannya Etika dalam berkomputer sangatlah penting karena masyarakat pada dasarnya memiliki persepsi dan kekuatan tertentu dalam penggunaannya Masyarakat memiliki 4 hak dasar yang berkenan dengan penggunaan komputer, yaitu privasi, akurasi, properti, dan akses Lanjutannya, ketika sebuah perusahaan menerapkan untuk menetapkan etikanya, banyak bantuan yang datang dari pihak lain dalam mengikuti praktik-praktik yang etis Bantuan tersebut berasal dari CEO atau Chief Information Office yang dapat memainkan peran yang amat penting dalam praktik etika komputer suatu perusahaan Dengan memainkan peranannya, CEO dapat menjaga sebuah perusahaan agar dapat memenuhi kewajibannya dalam menyusun keterangan keuangan yang harus tepat waktu Etika Etika adalah satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, dan masyarakat Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab Ini berasal dari Kampus Besar Bahasa Indonesia, WJS, oleh WJS Pro Wadarminto pada tahun 2003 Moral Yaitu adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah Moral menjadi institusi sosial dengan suatu sejarah dan daftar peraturan Aspek benar dan salah berhubungan sangat erat dan terangkum dalam jenis norma hukum yang ada dalam masyarakat Moral dan penggunaan teknologi komputer menuntun kepada tindakan yang tidak merugikan orang lain Misalnya tidak menjiplak keadaan cipta baik secara langsung maupun tidak langsung Hukum Hukum adalah peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas yang berdaulat Seperti pemerintah pada rakyat atau warga negaranya Hukum yang paling mudah diinterpretasikan karena berbentuk tertulis Di lain pihak, etika dan moral tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat Contoh etika, moral, dan hukum dalam sistem informasi Contoh etika yaitu penggunaan komputer sudah di luar etika penggunaannya Misalnya, dengan pemanfaatan teknologi komputer Dengan mudahnya seorang dapat mengakses data dan informasi dengan cara yang tidak sah Belum lagi ada sebagian orang yang memanfaatkan komputer dan internet Untuk mengganggu orang lain dengan tujuan sekedar untuk kesenangan serta hobinya Contoh hukum Tindakan pembawa-bawaan data suatu institusi Membeli barang lewat internet dengan menggunakan nomor kartu kredit orang lain Tanpa izin atau carding merupakan contoh-contoh dari tindakan hacking Orang yang melakukan tindakan hacking disebut hacker Begitu pula dengan membuka kode program tertentu atau membuat suatu proses Agar beberapa tahap yang harus dilakukan menjadi terlewatkan Contohnya cracking serial number Apabila dilakukan tanpa izin juga merupakan tindakan yang menyalahi hukum Contoh kedua ada pembajakan Dan terakhir ada mengutip atau menduplikasi suatu pembajakan Yaitu mengutip atau menduplikasi suatu produk Misalkan program komputer kemudian menggunakan dan menyebarkan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta merupakan pembajakan Dan masuk kategori kriminal Contoh Ketika seseorang menduplikasi program Microsoft Office Kemudian diinstalasi tanpa membeli lisensi yang sah Walaupun memang harga lisensi program tersebut relatif mahal Untuk ukuran rata-rata pendapatan per kapitan di Indonesia Namun apabila tindakan tersebut dituntut oleh pemegang hak cipta Maka pelaku pembajakan yang di dalam posisi lemah akan dikenai sanksi Dan konsubensi sesuai hukum yang berlaku Belum lagi program-program lainnya Seperti meng-crack antivirus, office, dan lain-lain Contoh moral Contohnya ada browsing situs-situs yang tidak sesuai dengan moral Membuka situs dewasa bagi orang yang belum layak Itu adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan moral Teknologi internet yang dapat memberikan informasi tanpa batas Akan mengakibatkan tindakan yang beragam Mulai dari tindakan positif sampai yang negatif Hubungan antara etika, moral, dan hukum dalam sistem informasi Hubungan antara etika, moral, dan hukum dalam sistem informasi Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manager Spesialis informasi dan pengguna Serta hukum yang berlaku Hukum adalah yang termudah diinterpretasikan karena bersifat tertulis Tetapi etika tidak terdefinisi secara tepat dan biasanya tidak disetuju oleh semua anggota masyarakat Selain itu, harus ada tindakan tegas bagi para pelaku yang telah melakukan tindakan melanggar hukum Agar para pelanggar hukum jela Dan tidak ada yang mengikuti contoh buruk itu Dan bagi para pencipta dan pembuat blogger Harus mementingkan etika dan moral dalam pembuatan blogger mereka Karena etika dan moral yang baik akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik Jadi, etika, moral, dan hukum merupakan penentu pengguna sistem informasi Dalam menentukan pedagang yang baik dan buruk Atau aturan-aturan dalam mempergunakan sistem informasi Lanjutannya, Undang-Undang Tindakan Pidana di bidang Teknologi Informasi atau UUTIPITI Dibuat dengan tujuan mendukung ketertiban pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh orang berkewarga negara Indonesia Dan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia Orang asing atau badan hukum asing yang melakukan kegiatan atau transaksi dengan orang Atau badan hukum yang lahir dan berkedudukan di Indonesia Dengan tetap menunjung tinggi hukum di Indonesia dan hak asasi manusia Tindakan diskriminatif baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan Kesimpulan, moral, etika, dan hukum merupakan dasar dari perilaku kita Termasuk dalam pemanfaatkan teknologi informasi yang ada di sekitar kita Perusahaan memiliki kewajiban dalam menerapkan moral, etika, dan hukum tersebut Yang harus diikuti oleh parker hewannya Pengguna komputer di dunia bisnis diharapkan oleh nilai moral dan ethics manager Spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku Hukum adalah yang termudah diinterpretasikan karena bersifat tertulis Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada yang salah Terima kasih Terima kasih